Ya, satu lagi pemain keturunan Indonesia yang sangat ingin membela timnas Indonesia Memang benar timnas Indonesia bisa dibilang saat ini sangat minim dan juga terbilang sangat susah untuk mendapatkan pemain keturunan yang berkualitas Untuk menjawab masalah itu, pemain naturalisasi diharapkan menjadi pemaju semangat pemain-pemain lokal Ada satu lagi nama pemain asing dan juga ingin sekali membela timnas Indonesia Ya, dia adalah sosok yang sangat baru di telinga sepak budak Indonesia Ibunya yang asli Jawa membuat dirinya semakin kental terhadap Indonesia Ya, dia adalah Delano Ladan Ya, mungkin ini bisa menjadi jawabannya Ladan adalah pemain asal Belanda yang lahir di Leithersdok 22 tahun yang lalu Namun, ia punya darah Indonesia, tepatnya dari Jawa Ia berasal dari Solo dan ia tahu betul soal akar tersebut Dan sang kakek adalah salah satu inspirasinya Ia merupakan pesepak bola akademi Feyenoord di DSO John Tamer dan Honga Dedia Dia adalah jembatan awalnya menuju karir profesional Namun, progres pesatnya ia tunjukkan bersama Ado Denha Di Feyenoord, Delano Ladan berkesempatan untuk dilatih oleh legenda besar sekaligus top skor sepanjang masa timnas Belanda Yakni Robin van Persie Hanya setahun, Ladan bertahan di Feyenoord Karena kemudian Top Oats mengajukan tawaran untuk Breoni Pada musim panas 2022 yang lalu Sang pemain pun resmi kembali merumput di Liga Profesional Musim ini, Ladan bermain 7 kali di Esteri Divisi Dengan sumbangan 1 asis Secara statistik, memang belum terlalu impresif Namun, harus diingat, ia masih muda dan punya waktu untuk berkembang Tentu ini menjadi sinyal positif bagi PSSI Karena dirinya memberikan sinyal untuk bisa memperkuat timnas Indonesia Sintayong saat ini memang tengah fokus untuk training center di Eropa Dengan pemain-pemain timnas U20 Ini menjadi hal bagus jika benar-benar terjadi Pasalnya, Dela Noladan adalah pemain yang sangat syaraf pengalaman Dan juga memiliki prestasi yang baik bersama timnas Belanda U17 Jika memang ini benar Maka PSSI dan juga timnas Indonesia seperti ketibaan durian runtuh Pasalnya, Dela Noladan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di Eropa Lalu, bagaimana menurut kalian tentang pemain ini? Apakah kalian setuju jika Dela Noladan bergabung bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!